Halo, nama aku Charlize. Hai, gue Ryoardillah. Halo, nama aku Bu. Hai, nama aku Miko. Nama gue Davanza. Gue Gema. Gue Wildana Lamseh. Hmm... Lumayan. Merdeka atau belum? Kayaknya sih belum. Belum. Belum sih. Gue sangat merasa diri gue merdeka sebenarnya. Kalo di kisah nyata, gue ngerasa diri gue sangat merdeka. Tapi di sosmed kayaknya gue belum merdeka-merdeka banget sih ya. Karena masih banyak harus yang dijaga. Masih harus ada tahan sih. Gak bisa terlalu belak-belakan juga kan. Jadi masih harus pikirin yang kita ngomongin tuh apa. Gak bisa main aja. Gue sudah bisa hidup dengan layak. Gue bisa menyampaikan pendapat. Menurut gue itu definisi kemerdekaan sih. Sudah cukup merdeka dalam segi kebebasan. Tapi mungkin finansial masih ya biasa aja sih. Kayak belum punya rumah. Yang kita ingin tuh belum ada. Secara materi belum. Menuju kesuksesan. Terus sama personality masih banyak yang harus diintropeksi diri sih sebenernya. Bisa terganggu sama temen. Maksudnya terganggu itu suka ngikut temen gitu. Belum punya pendirian yang kuat. Di dunia nyata gue gak punya yang namanya fake friends. Temen gue sekarang asli semuanya. Bahagia semuanya dan ngerasa kenyamanan ketika sama gue. Dan begitu pun juga gue. Gue juga merasa nyaman dengan mereka. Jadi gue ngerasa mereka adalah kemerdekaan gue pribadi gitu. Kemerdekaan buat gue ketika... Kita bebas gitu memilih jalan hidup kita masing-masing. Arti kemerdekaan buat gue itu sebenernya kalo goals-goals gue itu udah semuanya itu udah bisa gue penuhin. Maksud saya merdeka itu dalam arti kita udah bisa meraih apa yang kita inginkan gitu. Kita gak dibedain gitu antara masyarakat yang satu dan yang lain itu menurut gue merdeka sih. Bebas di social media juga terus bebas bisa inspirasikan orang di through my social media gitu. Jadi ketika gue melakukan hal positif. Temen-temen gue, keluarga gue, sampe followers gue atau subscriber gue mensupport itu. Itu menurut gue merdeka sih. Arti merdeka menurut gue adalah ketika kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus diintervensi oleh orang lain. Kebanyakan dari kita masih aja ngedengerin kata orang. Katanya kalo mau jadi orang sukses tuh harus A, B, C, D. Tapi sebenernya menurut gue ketika kita mampu dan tau kita mau kemana atau mau jadi apa, itu sih definisi merdeka menurut gue. Gak ada sih, gue orang yang bebas banget anaknya. Belum kepikiran sih, kayaknya gak ada deh. Kalo gak muka seri ya gak bisa lah. Kalo depan kamera gak sopan juga. Kadang gue bikin konten yang gak sesuai dengan konten yang biasa gue upload di social media. Orang-orang pada bilang, bang lo gak usah nge-upload yang kayak gitu sih bang. Mending lo nge-upload yang kayak biasanya aja bang. Ya kayak gitu sih, itu menurut gue mengekan kemerdekaan gue sendiri sih. Ngerokok depan kamera atau ngerokok di sosmed sih. Tapi gue ngerokok juga gak aktif-aktif banget sih. Jadi kalo lagi butuh inspirasi aja. Kalo lagi stress nulis. Atau bikin ide-ide konsep baru untuk bisnis gue, paling gue ngerokok. Mungkin masalah pergaulan bang. Sama orang tua masih dibatasi. Kayak ngerokok. Ngerokok belum boleh. Karena masih tinggal sama orang tua kan. Jadi misalnya pulang masih harus ngikutin rules dari orang tua gitu di rumahnya gitu. Gue masih harus menuruti banyak hal di keluarga gue. Misalnya harus menikah di umur sekian. Kemudian kalo menikah harus dari keluarga yang seperti apa. Menurut gue kalo gue belum bisa nentuin sendiri sih gue belum merdeka sih. Semoga Indonesia selalu merdeka terus. Terus rakyat-rakyatnya juga bisa diatur, lebih gampang diatur. Terus lebih gak ngomong doang kayak... Indonesia kan kebanyakan sering kayak ngejudge. Tapi paling dia sendiri juga kayak gitu. Jadi lebih gak hypocrite gitu. Ya lebih makmur, sejahtera. Dan kurangin aja sih korupsinya. Buat Indonesia pokoknya maju terus. Lebih tertip lagi dengan peraturannya. Lebih dewasa. Lebih bisa nahan emosi dan jari. Apalagi kalo kita ngeliat berita hoaks dan berita yang belum tentu bener. Jangan telan mentah-mentah gitu. Pokoknya be smart lah. Ya buat anak-anak muda kalo bisa kita ngisi waktu muda kita dengan berkarya. Jadi kita isi dengan hal-hal positif. Kita banyakin prestasi. Jadi kita belajar. Jangan malu. Belajar itu gak ada kata malu ya. Yang penting kita kalo bisa sukses di masa muda. Biar masa tuanya enak. Tinggal duduk, uang datang sendiri. Pesan buat Indonesia di ulang tahun ke-75 adalah semoga kita menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Karena bagi gua di negara kita masih banyak nih manusia yang belum peduli sama masyarakat sendiri. Tapi malah peduli sama bangsa lain. Dan peduliin aja bangsa kita dulu, baru peduliin bangsa lain. Karena di Indonesia belum, kalo menurut gua pribadi ya, belum merdeka-merdeka banget sih. Pesan gua untuk bangsa ini, saat ini Indonesia sedang sakit. Dan gua menganggap bahwa kita sebagai orang-orang yang cinta, kita harus menemukan cara bagaimana Indonesia cepat sembuh. Maka dari itu, di momen kemerdekaan kali ini, gua ingin menyampaikan bahwa yuk sama-sama bangsa Indonesia, kita gotong royong sesuai dengan amalan Pancasila dalam mencari cara untuk menyembuhkan Indonesia secepatnya. Bangga banget. Bangga dong, bangga banget. Bangga banget. Ya, gua sih gak bangga jadi orang Indonesia kayak gak punya kelebihan gitu. Gua bangga banget jadi orang Indonesia. Karena gua makan dari tanahnya, gua hirup udaranya, dan disini gua tau bahwa perbedaan itu adalah hal yang luar biasa. Kalo ditanya kenapa gua bangga dengan Indonesia ya, karena disini gua udah terbiasa hidup disini dan gua ngerasa disini tuh cocok sama gua. Misalkan kayak budayanya banyak, sukunya banyak, terus juga orangnya ramah-ramah, dan alamnya sangat indah. Jadi bahasanya juga bermacam-macam, jadi sabang sampe merah oke. Indonesia menurut aku paling asik aja, terus di Indonesia tuh banyak orangnya tuh banyak yang suka membantu kita, saling membantu gitu. Tapi menurut gua setiap warga negara di dunia ini bangga menjadi warga negara yang masing-masing deh. Sebenernya karena emang dari lahir, ya gua sebagai orang Indonesia gitu, dan gua Sunda gitu kan. Jadi bener-bener emang udah melekat di hati aja gua bangga sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia. Kayak benda-benda yang gak ada di Indonesia gitu, kayak di orang luar kan banyak tuh yang benda-benda kayak teknologi lebih bagus lagi dari Indonesia kan. Tempat bagus menurut gua yang pernah gua kunjungin itu Raja Ampat, itu udah gak ada duanya. Gak ada, selain Raja Ampat di dunia tuh saingannya udah gak ada. Eee, Raja Ampat bang, pengen sih. Selama gua jalan-jalan di seluruh Indonesia, menurut gua tempat yang paling bagus itu daerah Indonesia Timur sih. Kayaknya Bali sih. Paling di Bali, tapi yang udah pernah gua samperin tuh Solo. Di Bali itu soalnya lebih, kita lebih bisa berekspresi, terus orang-orang sana menurut aku juga lebih bisa menerima perbedaan juga gitu soalnya. Suka aja, suka sama pantainya, suasananya juga bagus. Iya, gak bisa lu ketemuin tempat-tempat di Jakarta, kayak itu cuma di Solo, dari makanannya, sifat orang-orang Solo yang baik, rendah hati. Gua pernah ke Air Terjun di salah satu, Air Terjun di Lampung. Itu emang masih sepi banget kesana, di daerah Lampung. Lampung Pesawaran namanya, tapi emang akses dari jalan raya ke dalam Air Terjunnya tuh 3 jam. Jalan kaki, tapi ketika kalian udah sampai Air Terjunnya, bener-bener bagus banget. Indah banget. Waktu itu gua ke Labuan Bajo, lautnya indah banget, terumbu karangnya juga luar biasa. Dan menurut gua kalau gua ke Labuan Bajo, gua selalu punya alasan kenapa gua harus kembali kesana. Karena Indonesia-nya indah. Sub indo by broth3rmax